Halo teman-teman, ini Mbok sedang membuat ayam goreng yang enak banget Ini bumbunya cuma diungkep ya Dengan sedikit air dan bumbunya itu bumbu yang ada di rumah aja Bumbu dapur minimalis yang biasa kita beli di abang-abang 1 bungkus 2000 itu Tuh hasilnya lihat, uh lembut, mateng, meresap sampai ke dalam Nih ditarik aja coplon itu Yuk mari membuat 5 siung bawang putih, 3 batang serai, 1 jari kunyit, 5 ibu jari lengkuas Tambahkan 100 gram mili air, 1 sendok makan ketumbar bubuk, dan 2 sendok teh garam Kita haluskan ya Satu ekor ayam kira-kira ukurannya 1,2 kg ya Campur dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Lalu diremas-remas seperti ini supaya bumbunya meresap sampai ke dalamnya, dipijat-pijat seperti ini Setelah itu kita diamkan selama 15-30 menit Kalau mau lebih lama didiamkannya di kulkas ya, 2 jam gitu biar bumbunya meresap Kemudian 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk masuk Kita pindahkan ke panci dan siap nyalakan kompor Ini hanya marinasi selama 20 menit saja tadi ya Kita masak, kita didihkan dengan api kecil terlebih dahulu Karena kita menggunakan sedikit air Kalau apinya langsung dihajar ke besar banget, nanti gosong Nah ini terlihat yang airnya bukan berkurang, tapi makin banyak Karena ini adalah kaldu ayamnya Ini kalau kita masaknya dengan api kecil, cenderung, sedang Setelah airnya maksimal keluar seperti ini Maksud bumbu itu kaldunya Baru deh kita besarkan apinya ya Kita matengkan Tapi jangan terlalu besar Biar matengnya tidak buru-buru Biar nanti lebih empuk dan bumbunya meresap Nah ini sudah diangkat ayamnya Lalu ini sisa kuahnya sedikit ya Dicampur dengan 500 gram tempe Kita aduk-aduk begini Supaya bumbunya menyerap ke dalam tempenya Nah sudah deh mateng tempenya Kalau tidak habis bisa disimpan di wadah tertutup ya Turunkan suhunya dulu Atau mau langsung digoreng juga boleh Ini ayamnya mau langsung goreng ya Masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan Ini tidak meletup-letup ya Jadi aman Nah untuk teman-teman yang ayam ataupun tempenya mau dimasukkan ke dalam kulkas Jangan lupa diturunkan dulu suhunya Agar tidak terjadi basi mendadak Kalau sudah hangat atau sudah sama dengan suhu ruang Baru deh ditutup Simpan di freezer atau di kulkas bagian bawah Nah ini ayam yang digoreng sudah warnanya kuning kecoklatan Kita angkat ya Ini warnanya sudah cantik banget Mateng sempurna Nah penapakannya seperti ini Cantik banget Nah ini menjadi salah satu menu tumpeng Mini tumpeng ini ya Dan juga tempenya juga secantik ini Teman-teman demikian Selamat masak enak Salam kuliner Nusantara Endes Surendes Manyu Selamat mencoba